Badan legislasi mendorong revisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 terkait sistem keolahragaan nasional untuk memacu prestasi di bidang olahraga. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, anggota balik DPR RI Firman Subagio mendorong revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang diharapkan dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan masa depan bagi para atlet. Selain itu, Firman mendesak dualisme kepengurusan antara KONI dan KOI dapat segera diakhiri, karena dinilai dapat menghambat prestasi atlet di event olahraga internasional. Ada pengkecualian khusus kan untuk orang-orang tertentu yang mempunyai prestasi tertentu bisa mendapat kemudahan-kemudahan. Jadi saya rasa itu sangat memungkinkan, kalau memang itu membawa harum nama bangsa dan negara, saya rasa tidak ada masalah. Anggota balik DPR RI Sodik Mujahid juga mendorong revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional karena dinilai dapat memberikan payung hukum yang lebih visioner, komprehensif, dan sistematis. Terkait pasal penghargaan kepada atlet misalnya, Sodik meminta pemerintah mencontoh negara dengan segudang prestasi di banyak cabang olahraga, seperti Cina, yang totalitas dalam memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi. Visi ke depan, bagaimana visi itu juga harus masuk di dalam Undang-Undang, sehingga ada kesinambungan dan juga termasuk di dalamnya adalah jaminan pembiayaan. Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan inisiatif Komisi 10 DPR RI, di mana draft rancangan Undang-Undang telah disetujui balek dan akan dibahas ke tingkat lebih lanjut. Helmi dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan.